Inilah Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat Pemisah Menteri Keuangan Sri Mulyani mebeberkan wacana PPN naik 12% untuk barang mewah dalam proses finalisasi perhitungan antar lembaga negara sebab hal ini pemirsa harus sesuai dengan undang-undang dan juga asas keadilan di tengah masyarakat. Sri Mulyani menunturkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartato untuk mekanisme wacana kenaikan pajak hanya untuk mereka yang mampu saja. Menteri Keuangan merekaskan proses diskusi mengenai barang apa saja akan dikenai pajak 12% sudah masuk dalam tahap finalisasi. Tahapan ini memerlukan beberapa kali revisi karena menyesuaikan kondisi seluruh lapisan masyarakat di tanah air. Menko juga menjabarkan meski pajak akan naik 12% untuk barang-barang mewah namun bagi kebutuhan pokok seluruh jasa layanan masyarakat, listrik hingga rusunami tidak akan dipungut apapun. Maka dari itu pemerintah saat ini tengah menggodok kesiapan kenaikan PPN tersebut dengan bertumpu pada undang-undang dan juga asas keadilan. Nanti kami akan segera mengumumkan bersama dengan Menko Perekonomian mengenai keseluruhan paket tidak hanya mengenai masalah PPN 12%. Namun saya ingin pastikan kepada teman-teman wartawan ya kepada media selama ini pelaksanaan di dalam menjalankan undang-undang termasuk untuk PPN itu pemerintah telah dan terus memberikan pemihakan kepada masyarakat luas terhadap komoditi barang dan jasa yang memberikan dampak kepada masyarakat luas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.